Bok ini sudah berproses produksi di PT. Bio Farma. Perlu kami informasikan, walaupun vaksin COVID-19 yang diproduksi di PT. Bio Farma ini sama, kandungan, dan profil mutu khasiat keamanannya dengan vaksin CoronaVac yang diproduksi di Sinovac Beijing yang telah diterbitkan Amish Authorization-nya dan sudah berproses dalam program vaksinasi. Namun, ini membutuhkan pengujian evaluasi khusus dan pemberian Amish Authorization yang terpisah karena adanya perbedaan tempat produksi, perbedaan kemasan, sebelumnya adalah single dose, sekarang menjadi multiple dose, ini tentunya untuk lebih efisien, lebih efektif, maka sesuai peraturan yang sudah diwajibkan internasional dan di Indonesia terkait dengan Amish Authorization ini, maka perlu diregistrasikan kembali sebelum mendapatkan persetujuan penggunaan. Kemudian juga dilakukan evaluasi terhadap data hasil uji stabilitas, dokumen validasi proses produksi, dan validasi metode analysis, spesifikasi produk, dan spesifikasi kemasan yang digunakan. Itu sudah dilakukan proses evaluasi dan validitas. Saya menyampaikan terima kasih, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan, dan terima kasih pada PT Bio Farma yang sudah mengikuti timeline yang sudah kita rencanakan bersama-sama, sehingga Amish Authorization untuk vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma pada hari ini, 16 Februari 2021, bisa disetujui dan mendapatkan Amish Authorization dari Badan Penguas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Vaksin produksi PT Bio Farma ini diberi nama vaksin COVID-19 dengan nomor Amish Authorization EUA 2102907543A1. Vaksin ini mempunyai bentuk sediaan vaksin 5 mili, berisi 10 dosis vaksin per vaksin yang merupakan vaksin dari virus yang diinaktivasi. Dikemas dalam dus berisi 10 vaksin, stabil disimpan pada suhu 2-8 derajat celcius, setiap vaksin dilengkapi dengan 2 dimensi barcode, 2D barcode, yang menunjukkan identitas masing-masing vaksin dan berfungsi untuk melakukan tracking dan mencegah vaksin, pemalsuan vaksin. Sebelum produk siap untuk digunakan, Badan POM sudah melakukan pengujian untuk pelulusan produk, lot release, ini selalu dilakukan untuk menguji aspek mutunya. Sampai dengan tanggal 15 Februari 2021, Badan POM telah menerbitkan sertifikat lot release untuk 5 beds, masing-masing sebanyak kurang lebih 1 juta dosis. Dengan telah diberikannya pelulusan produk ini, maka vaksin tersebut telah siap untuk digunakan dalam program vaksinasi. Namun setelah emergency authorization diterbitkan, Badan POM akan terus mengawal mutu vaksin pada jalur distribusi, mulai dari keluarnya dari industri farmasi hingga vaksinasi kepada masyarakat. Dan saya kira ini juga menjadi tanggung jawab dari industri farmasi untuk juga terus melakukan monitoring, pemantauan terhadap kualitas dari vaksin ini setelah didistribusikan. Hal ini karena yang menjadi penting, perlunya kolaborasi, kerjasama kita antara regulator bersama dengan industri farmasi untuk terus memantau, memonitor jalur distribusinya. Karena vaksin ini merupakan produk yang sensitif dan harus disimpan dalam cold chain product, di mana suhu penyimpanan dan pengiriman harus dijaga sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, khususnya untuk vaksin COVID-19 ini sama dengan vaksin CoronaVac, yaitu suhu 2-8 derajat Celciut. Unit pelaksana teknis UPT Badan POM di seluruh Indonesia, yaitu Balai-Balai POM di seluruh Indonesia bersama LokapOM, akan terus mengawal dan melakukan pendampingan kepada dinas kesehatan dalam pengiriman dan penyimpanan vaksin agar tetap sesuai dengan cara distribusi obat yang baik, CDOB. Selain itu juga unit pelaksana teknis Badan POM di seluruh Indonesia melakukan pengawasan dan pemantauan untuk vaksin yang beredar melalui sampling dan pengujian berbasis resiko. Sampling produk dapat dilakukan di sarana industri, distribusi, instalasi farmasi pemerintah tingkat promisi, instalasi farmasi pemerintah di tingkat kabupaten dan kota, dan juga kami melakukan pemantauan dan sampling produk di sarana pelayanan kesehatan lokasi di mana vaksinasi COVID-19 dilaksanakan. Dalam rangka mengawal keamanan vaksin yang dikaitkan dengan kejadian ikutan pasca imunisasi, Badan POM akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Komite Nasional, dan Komite Daerah untuk pengkajian dan penanggulan kejadian ikutan pasca imunisasi, Komnas dan Komda PP-KIPI untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi sehingga apabila didapatkan laporan adanya kejadian KIPI. Pemantauan dilakukan terhadap laporan terima dari tenaga kesehatan dan atau industri farmasi pemilik vaksin dan juga dari masyarakat. Kemudian Badan POM bekerjasama dengan Komnas dan Komda KIPI dalam hal ini juga Kementerian Kesehatan, Jijian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melakukan surveillance, investigasi, dan jika diperlukan kajian lebih lanjut dari laporan KIPI ini untuk melihat apabila memang ada keterkaitannya dengan produk dari vaksin itu tersebut. Sebagai pengaturan diperlumat kes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Kami tetap selalu terus mengingatkan ya meskipun program vaksinasi di Indonesia Alhamdulillah telus berjalan, bertahap. Alhamdulillah ini juga immunization authorization diberikan kedua untuk vaksin dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan keluar juga immunization authorization untuk vaksin lainnya. Dan ini akan terus bertahap. Tapi tetap diperlukan jumlah cakupan, walaupun diperlukan jumlah cakupan vaksin yang cukup memadai untuk membentuk herd immunity Kami juga tetap mengingatkan untuk masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan menerapkan terus 5M dalam masa pandemi kini memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya kira demikian kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya nanti secara resmi kami akan menyerahkan sertifikat emergency authorization ini kepada Direktur Utama Bio Farma Terima kasih Terima kasih kepada Ibu Kepala Badan Selanjutnya Ibu Kepala Badan akan melakukan approval emergency use authorization di sistem yang kami miliki yaitu sistem New Aero bagaimana kita ketahui bahwa seluruh pendaftaran registrasi obat dan vaksin dilakukan secara elektronik di Badan POM Ibu Kepala Badan berkenan memberikan approval pada pagi hari ini dan nanti akan menyerahkan kepada Direktur PT Bio Farma Bisa ditayangkan hasilnya Selanjutnya kami persilahkan kepada Dirut PT Bio Farma untuk memberikan sambutan atau penjelasan terkait dengan progres produknya di Bio Farma Silahkan Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sehat bukti semua Yang saya hormati Ibu Kepala Badan POM Republik Indonesia Ibu Doktor Insinyur Kani Kalukito Serta jajaran Badan POM Alhamdulillah Barusan Ibu Kepala Badan sudah melakukan persetujuan untuk penerbitan EUA untuk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Bio Farma Tentunya ini juga menjadi suatu milestone baru bagi masyarakat Indonesia Dengan demikian kita bisa mempercepat program vaksinasi yang sudah dimulai dari tak pertama dengan segmen tenaga kesehatan Yang waktu itu kita masih menggunakan vaksin diimport langsung dari Sinovac Nah dengan adanya EUA ini dan juga tadi Ibu Kepala Badan sudah menyampaikan sudah ada 5 juta lebih kurang produksi Bio Farma yang sudah dirilis Artinya memang dari sisi suplai kita ada tambahan suplai sehingga nanti kita berkeakinan akan bisa mempercepat program vaksinasi ini Sebagai tambahan informasi dari bahan baku yang kami sudah lakukan kerjasama dan kita ada agreement dengan Sinovac Itu ada lebih kurang 140 juta dosis bahan baku yang segera masuk sesuai dengan timeline ke Indonesia Dan kita sudah sampai hari ini kita sudah melakukan produksi 15 batch Artinya 15 juta dosis sudah selesai diproduksi dan secara bertahap ini akan dilakukan lot release oleh Badan POM Target kita sesuai dengan timeline yang kita sudah sepakati dengan Kementerian Kesehatan juga Untuk bulan Februari ini akan ada sekitar 7,5 juta dosis vaksin yang akan segera distribusikan untuk dilakukan program vaksinasinya kepada masyarakat Indonesia sebagai bagian dari tab kedua program vaksinasi yang sudah dibikin oleh Kementerian Kesehatan Ibu Kepala Badan terima kasih atas dukungan ini Saya juga sudah lapor tadi pagi ke Pak Menteri BUMN dan juga Pak Menteri Kesehatan bahwa siang ini kami akan mendapatkan AUA ini dari Badan POM dan tentunya ini juga akan menjadi penambah semangat kami untuk menjaga stabilitas suplai vaksin COVID-19 ini Sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih kepada Pak Honesti di RUT PT Bio Farma Untuk selanjutnya mohon berkenan Ibu Kepala Badan untuk menyerahkan secara simbolis printout dari EUA yang tadi kami tayangkan dan kemudian dapat di print saat ini diserahkan oleh Ibu Kepala Badan kepada di RUT PT Bio Farma Mohon berkenan Ibu Terima kasih Bapak-Ibu rekan media yang saya hormati kita memberikan kesempatan jika ada pertanyaan Ibu Kepala Badan dan Bapak Dero Bio Farma berkenan untuk berdiskusi pada siang hari ini Silahkan Mohon bantuan untuk mengidentifikasi penanya-penanya yang masuk Silahkan boleh langsung raise hand bertanya secara lisan atau menulis di kolom chat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.